Pasti kenal lah dia ngakunya kerja sama bapak kok Dia orang kepercayaan bapak Ya ini pantas kita, pantas dia gak kerja asing gak malu kita gak main ya Selama ini bukan itu cuman bohong tentang pekerjaannya Turun semua cip, turun semua cip Purun semua cip, turun semua cip, turun semua cip Putus aja, oh putus aja Kita mau terus beri aku yang jadi Akan dapat pasangan yang baik untukku Kita emang sengaja datang kesini karena kita pengen untuk melihat semua icon-icon kota Palu, gitalah dan Setelah kita selesai opening, kita mau cabut, disitu kita lihat kalau Deo lagi ribut-ribut sama seorang cewek Tungguan aku mau ketemu sama pasya sekarang kak ayo, umumannya aku mau sekarang kan enggak tahu Hei, mbak sabar, mbak sabar Mumpung anak kalian disini kak ayo ketemu sama pasya, aku udah dari pagi nunggu disini kak ayo Enggak, kita cari tempat yang enak buat kau benar-benar Eh kak ayo, aku mau ketemu sama pasya sekarang Iya kak ayo, mumpung anak kalian disini cuma kalian disini Kita kan janjiannya di hotel, kenapa lo bisa kesini Iya kak, karena aku udah gak sabar mau ketemu sama pasya Ini tuh masalah di depanmu kak Pasya mana, pasya mana pasya Mas yang ungu kak Wakil wali kota? Iya Wakil wali kota Palu Oke, berarti lo sekarang pengen ketemu sama bapak wakil wali kota Palu Untuk apa? Sekarang tujuan lo untuk ikut ke tangan putus adalah menelesaikan kasus lo Kita ketemu sama elu gitu Kita udah sepakan untuk ngebantuin elu Bukan untuk ngebantuin elu ketemu dengan idola elu gitu Yang lu ceritain sama kita kan cowoknya elu hilang Oke, gak ada kabar Oke, nah elunya emang asli Palu Bukan kak, aku udah ditoli-toli udah 10 kali Udah 10 kali bolak balik toli-toli Palu Tapi gak bisa ketemu sama pasya sama sekali Aku gak ada kakak disini, mohon kak Udah sekarang Udah ketemuin aku sama pasya Bentar, bentar, bentar Oke Gak ketemu sama pasya itu karena lo mengidolakan pasya atau bagaimana? Mas agak-agak, gak ada Aku gak pernah punya pikiran buat foto-foto sama pasya buat apa? Terus gimana? Aku kan mau ketemu pasya karena aku udah penangan sama pacaraku yang berdiri sama pasya Itu yang dia tau Makanya dia pengen untuk bilang sama tingkatan kamu Terus minta tolong sama tingkatan kamu Terus tolong pertemukan gua dengan wakil balikota Palu Karena emang gua pengen untuk mencari burhan Aku mohon temuin aku sama pasnya Itu masalah hidup aku Kak, aku udah malu di kampung Kan udah cerita banyak ke orang tua aku Ke temen-temen aku Kalau aku mau nikah sama burhan Kalau sudah coba cari dia tuh Udah kak, aku udah hubungin Karena dia teleponnya gak aktif sama sekali Gak udah sejauh apa mumpul kamu sama Empat bulan lalu dia sempat pulang ngelamar aku Oke, berarti sekarang udah tunangan statusnya Terus setelah itu Gini, dia pergi dari lo pasti ada alasannya Padahal dia kan mustrius sama lo mau nikah kan? Justru lo pernah gak ada masalah kak yang bikin dia cabut gendong? Justru hubungan kita itu baik-baik aja pak Tuh kan empat bulan lalu kan dia udah sempat pulang Dia janji mau bikin pesta meriah buat kita nanti Awal tahun ini dia udah janji mau nikahin aku Tapi apa? Mungkin dia lagi kerja disini lagi cari duit Tapi kenapa kak? Kenapa handphonenya gak aktif? Kenapa gak punya inisiatif buat pulang aku? Gak buat gua gitu Kalo cowok udah bilang dia akan menikahi seseorang Dan lu juga udah tunangan gitu loh Gak semestinya dia ngilang Kalo dia ngilang berarti emang dia gak mau untuk nikah sama lo Atau dia emang pengen pergi dari lo gitu loh Gak mungkin, aku tau Aku tau kurangnya kayak apa Dia cinta banget sama aku Kenapa gak mungkin gitu loh Karena dia sekarang statusnya udah pergi sama lo Lo dengerin gua Kalo lo tau dia sayang sama lo Harusnya lo gak sekawatir ini dengan dia cabut Khawatir kak? Karena nomor handphonenya gak aktif lagi Facebooknya udah di vlog dan sebagainya Gak bisa kakak bisa bunyi dia lagi Nanti dia bener-bener pengen jauh dari lo dong Apapun itu alasannya si pacarnya ada di Palu Dan bekerja di Palu setelah sekian lama Tapi salahnya adalah Dia kenapa bisa ilang konteks sama Anita Kenapa bisa segitunya dia gampang untuk lepas dari Anita Dan gak komunikasi sama sekali Gak ada usaha untuk itu Kalo untuk nemuin lo sama pas yang umum Gue bisa Gitalah Oke Gue bisa Gue tinggal telepon doang bisa Tapi gue gak tau masalah lo Ngerti gak? Gue gak ngerti masalah lo Cowok lo ngilang gitu aja Oke oke Karena aku udah bilang Aku udah tunangan sama pacar aku Yang kerja sama pas ya itu Yaudah tapi dia udah ngilang sama lo Kak tolong ngertiin aku dong Ini masalah hidup aku Intinya dia pengen tengah-tengah Kakak gak tau gimana cintanya aku sama siburan itu Oke yaudah sekarang gue minta untuk lo tenang dulu Oke biar gue coba buat ngubungin dulu Ngerti gak? Oke Kalo emang dia ada disitu yaudah lo akan ketemu langsung sama dia nanti disana Kalo emang dia kerja sama pas yang umum gitu Tapi gitu loh Ya gak tau ya lo harus nanyain juga sama dia kenapa dia sampe ngilang sama lo Ya itu intinya sih Untuk ketemu sama pacar pasti gak gampang gitu Makanya Komo Untuk menghormati juga gitu kan Dia coba telpon ajudannya Dan disitu Halo bang Kanda dimana bang? Enggak Iya Semalam kan habis ngobrol juga gitu loh Pengen Tapi kalo ini lebih serius lagi sih gue ngobrolnya gitu loh Sibuk gak Kanda hari ini? Ayo Kak Tunggu Ayo Kak Ayo Kak Enggak lebih Oke enggak 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 iya Tentang program gue Tunggu Enggak ada yang pengen ditanyain aja kok sebentar doang Oh bisa lah ya Sebentar doang bisa lah ya Oke siap Siap gue langsung kesitu aja deh Kita akan mempertemukan lo sama wakil wali Patapalu Tapi kita belum tau tentang dimana keberadaan cowoknya lo Tunggu 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 Untuk menghemat waktu pada saya itu emang kita langsung menuju ke rumah dinas wakil wali kota Palu Tunggu 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 Ya, tapi lu harus tahu gitu, waktu ini ya, kantor wali-kontak ya. Wali-kontak ya, di kantor wali-kontak. Ya, coba parkir dulu aja, buat telepon penduduknya dulu. Kita udah sampai ke rumah dinasnya Pak Wawali di situ, dan emang agak susah gitu untuk masuk ke dalam sana, karena penjaganya amat sangat ketat. Tetapi akhirnya kita dapat izin sampai akhirnya kita di depan pintu rumah dinasnya Papaya. Ya, semoga aja kalau emang dia kerja di sini, gitu loh. Pasti orang di sini ya tahu tentang dia. Mungkin kita bisa ketemu langsung. Itu dia, gitu loh. Siap! Sehat ya? Enggak, ini kan tadi nelfon, ya kan? Ya, ada pengen ketemu sama Pak Wawali. Sama Pak Wawali. Ya, dia ada yang dia tanyain lah sama Pak Wawali gitu. Sudah keluar dinas sama... Nah, iya gitu loh. Makanya tadi kan mau nelfon Pak Wawali, gitu loh. Tapi kan emang gak diangkat. Ya, timnya ini sih yang... Sebentar aja. Sebentar aja, ya. Oke, siap. Semoga aja kita bisa masuk ke dalam dan kita bisa ngobrol sama Papasya untuk ngejelasin ini semua. Kita berharap dia emang ada di dalam. Biar dia bisa ngasih penjelasan sama lo. Dan semua permasalahan lo bisa ditutup selesaikan, gitu loh. Ngerti? Oke, tapi kalau emang gak ada, ya kita pun juga harus mikirin cara lagi untuk mencari di mana posisi cowoknya. Terus keluar yang kayak gini. Aman? Bisa ya? Aman ya? Ayo. Beli emang persilahkan kita untuk masuk ke dalam rumah Wakil Wali Kota Palu. Dalam hati kecil gue, oke selangkah lagi nih klien kita bisa ketemu sama pacarnya. Semoga aja semuanya bisa kelir gitu dan jelas. Assalamualaikum kandah. Waalaikumsalam. Waduh. Makin sehat kandah. Jauh-jauh ini. Makin sehat kandah. Kenapa? Ya itu yang pengen kita ngobrolin nanti kan. Loh, loh, loh. Udah, udah. Kok nangis, nangis. Kenapa, kenapa, kenapa? Kenangin dulu Har. Oke. Ini ee... Ini warga Palu? Hah? Warga Palu? Oh bukan. Dari Toli-Toli. Ya, pertama kan mohon izin dulu dia makan. Jadi gitu loh udah. Gak lah, gak lah, gak lah. Kita kena ini pelayanan. Nah, iya karena memang kita udah berapa hari ditransibi di sini. Semua ketemu kan? Iya, 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 iya. Gitu loh. Oke, gak gini kandah gitu. Jadi, dia ini kan ngelapor sama kita. Oh. Lalu dia bilang, kalau dia kan dari Toli-Toli. Iya. Pasangan, orang Toli-Toli juga. Ya. Nah, ternyata pasangannya itu udah tunakan sama dia. Dan berangkat Palu. Walhamdulillah dong udah tunakan. Nah, itu dia. Setelah dia emang udah berkenangan, selama 4 bulan ternyata pasangannya ini gak terlambat. Gila. Katanya ke Palu. Nah, itu dia yang dia tahu cuma kerja sama anda gitu. Makanya dia dari tadi nangis. Tadi nangis buat nyari. Boleh? Boleh saya lihat. Kita lihatin fotonya Duhanko. Wakil wali Kota Palu. Kenal gak, Pak? Masih kenal aja. Dia ngakunya kerja sama bapak kok. Dia orang kepercayaan bapak. Aku kan. Gak pernah, bener-bener. Gak pernah. Bukan pegawai juga. Bukan ASK juga. Enggak, bener-bener. Enggak, bener-bener. Enggak ada yang namanya. Gak pernah, enggak ada yang menirukan. Tapi gak punya kepala. Ada alamat. Dia gak punya alamatnya yang dia tahu cuma kerja sama kanda gitu loh, orang kepercayaan kanda, tangan kanan kanda gitu loh, Makanya dia dari tadi itu nangis. Iya, gapapa. Kita bisa mau tolong. Tapi gimana caranya? Client kita langsung hysteris dan dia langsung peluk gue. Gue minta lu tenang dulu. Kita masih ada di rumah orang, kita gak bisa dong seenaknya kayak gini Jangan seperti itu gitu, gak mungkin beliau ngapain beliau nge-nutupin di mana Burhan Berarti emang Burhan gak kerja disini, berarti lo udah diboongin sama Burhan Bisa dicari misalnya gitu kan, hubungin saya aja gak apa-apa Mari kesini aja gak apa-apa, kita akan bantu Oke, itu udah dibantu sama Pak Wakil Bali Kota, oke Berarti kita akan gampang untuk nyariin dia karena Pak Wakil Bali Kota juga siap untuk ngebantuin Tapi bener kan, Pak kamu bantuin saya Kita bantu, itu tugas kita guys, tugas kita pelayanan Terima kasih banyak Oke, terima kasih banget Siap tidak, ya makasih banyak ya, makasih banyak ya Kita akhirnya dari tempat akum putus, Pak Bintan sama Wakil Bali Kota Palu, kita lho dan Kita langsung cabut dari situ, kita ngebahas ini di depan Kenapa dia harus ngumpulin aku sih kak? Aku udah percaya banget sama dia, sudah setia sama dia, udah rela nunggu Zaki, Zaki Terus gimana caranya kita harus nyari lagi kak, gimana? Zaki, 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 Zaki Zaki, 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 Zaki Ini caranya kita nemuin burhak Oke, yuk, ehh, gak gini Ini berarti kan dia nggak kerja disini Informasi tas s-satunya yang bisa kita.. ...yaa yang kita tahu sekarang ini adalah dia ada di palu Gitalah Cuma itu doang, dia ada di palu Selain itu lo nggak punya informasi apa-apa lagi sama dia Jadi foto kan udah ada di grup teman-teman gitu ya kan Jadi kita gak punya informasi apa-apa tapi kita akan terus berusaha gitu Semua pada mencari sana dan Anita pun barengan sama kita ya dalam mobil Yang lain yang udah pada nyebar Kalau ada kabar langsung dikabar-kabarin aja ya Saling kontak aja kita Oke ya semua tim langsung nyebar Deo Oke kita mencoba untuk berbar dulu gitu Kita mencoba untuk nyari dia dan ngelilingi kota Palu ini Semoga aja kita bisa bertemu sama dia Tapi ini emang bener gak? Kalau emang dia ada di Palu Takutnya nanti dia ada di kota lain Percuma kalau kita muter-muter muter-muter Palu tapi dia gak di Palu Gak masih di Palu Kak Ya ini aja dia bohong sama lo soal kerjaannya dia gitu Gak menutup kemungkinan juga kalau emang dia juga bohong sama lo kalau dia ada di Palu Gak mungkin dia pasti ada di Palu Lu yakin banget dia ada di Palu Iya aku yakin kamu yakin pasti dia ada sekitar sini Gak ada di luar sekarang Tim kita banyak dan kemungkinan untuk menemukan si Burhan memang besar gitu kan Tapi ya tetep aja kita gak bisa berharap terlalu banyak gitu Kita bawa dia ke best game kita dan gue bilang sama dia biarin timnya kita yang bekerja Dan lo berdoa disini dan berharap semoga kita bisa untuk mempertemukan lo dengan Burhan Terima kasih Boleh yang umpang aja Mela gak? Nombor aja? Iya kalau enggak salah dia pernah kemari pengkalaan ojek sini boleh tahu dia mau naik ojek atau ya sih kemarin bawa motor dia mau nawarin motor itu untuk dijual dia udah 2 klik ke sini nawarin itu nawarin motor yang dia pakai kayaknya sih dia butuh uang oh kemarin mas pertanya nggak dia itu dari mana gitu kalau nggak salah kemarin dia dari Silae Silae? daerah Silae? iya dekat nggak mas kira-kira kalau dari sini? kalau dari sini bapak sana dia turun ke bawah tinggal turun ke bawah aja dia terus daerah pantai kalau dari sini oke siap makasih ya mas iya oke yang yang patah tumbuh yang hilang berganti yang hancur lemur akan terobati yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang suatu saat hari ini gengs gua sudah berangkat sama Anita dan kita dapat kabar baik dari tim mata kamu terserah sini dan tim menemukan dimana Burhan dan tahu dimana posisi rumahnya Burhan kita udah tahu posisinya ada dimana dan sekarang kita lagi menuju ke tempat itu dan nantinya lu bisa untuk nanyain semuanya sama dia dan lu harus dapetin jawaban dari dia iya aku emang seneng kalau misalnya hari ini aku ketemu sama dia cuman aku penasaran aku mau tahu kenapa dia nyingkir aku harus emang itu yang harus lu tanyain sama dia dan dia emang harus jelasin semuanya karena emang nggak bisa digantungin gitu aja klien kita lega sekaligus ada yang ganjel gitu karena pertama dia bisa ketemu sama Burhan sekarang karena kita udah menuju ke rumahnya mungkin ada Burhan di rumahnya kedua dia pengen tanyain kenapa selama ini udah bohongin tentang kerjaannya dia deo 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 monita deo gua udah nyampe posisi target dimana deo monita deo oke yuk klien kita udah langsung turun buat nyamperin target disitu langsung disiapin kamera sama luangnya dia turun gitu lah dia turun dari mobil dan ketemuan sama Burhan disitu bye